Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Bagi Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia Semoga semua ibadah kita selamat Ramadan Diterima Allah SWT Bagi Bapak Ibu disini kami akan menyampaikan Empat masalah terkait pelaksanaan P3K tahun 2020 Tentu saja kita berharap ini tidak boleh terulang lagi ya Pada seleksi P3K tahun 2022 alias tahap 3 Untuk itu semua honorer yang belum mendapatkan formasi Dipastikan harus mengetahui hal ini Supaya nanti menjadi jelas Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Ya namun seperti biasa kami ingatkan Bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini Pastikan meninggalkan jejak Dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Kami ucapkan terima kasih Baik Bapak Ibu terkait pelaksanaan seleksi P3K tahun 2021 Yang sampai saat ini menyisakan masalah-masalah Setidaknya ada empat masalah ya Bapak Ibu Yang akan kita lihat disini satu persatu Agar jangan sampai seleksi tahun 2022 alias tahap 3 ini nanti Masalah ini masih terulang Dimana kasus pertama Bapak Ibu yang menjadi permasalahan adalah Adanya ketidaksamaan ya Bapak Ibu kontrak kerja P3K dengan SPMT guru yang lolos P3K Jadi kita ketahui ya Bapak Ibu kontrak kerja ini berkaitan dengan TMT TMT itu tanggal mulai tugas ya TMT tunggal melaksanakan tugas Itu biasanya ditetapkan untuk memastikan Bapak Ibu di kontrak 1 tahun, 2 tahun, ataupun 5 tahun Sedangkan SPMT surat pernyataan melaksanakan tugas Ini menandakan Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan tugas di lokasi tempat Bapak Ibu lulus Dan ini merupakan awal dari mulai Bapak Ibu digaji Mulai Bapak Ibu digaji Sehingga kita lihat kasus yang terjadi adalah Pada tahun 2021 kemarin Kontrak kerja TMT itu tidak sesuai dengan SPMT Yang menimpa sebagian besar daripada honorer Contohnya yang terakhir adalah Yang menimpa rekan-rekan honorer di Kabupaten Belitar Sebanyak 1.313 honorer di kontrak mulai dari Februari Ini TMT Bapak Ibu ya TMT hingga 31 Januari 2023 Namun SPMTnya adalah 1 Mei Ini kasus yang terakhir Yang dialami oleh Ibu Sri Haryati bersama kawan-kawannya Di Kabupaten Belitar Jadi ini masalah pertama Bapak Ibu Jadi sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Maharia Bahwa TMT dan SPMT itu semestinya bersamaan ya Semestinya bersamaan tanggalnya Dan bahkan ada juga yang SPMTnya lebih dulu daripada tanggal TMT Ini lebih dulu dari tanggal TMT Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di video kami yang lain Berkaitan dengan pembahasan SPMT dan TMT Videonya yang ini ya Ya Itu masalah pertama Kemudian masalah kedua Bapak Ibu Di sini kita lihat Berkenaan dengan THR Sebenarnya jika proses penyelesaian P3K ini tidak molor Bapak Ibu ya Tidak molor Itu sebenarnya pembahasan THR ini tidak jadi persoalan Karena gaji sudah 14 bulan Yang sudah diermak dari Kementerian Pendidikan melalui Kementerian Keuangan Kalau seandainya sejak akhir Desember Bapak Ibu yang lulus P3K tahun 2021 Sudah dinyatakan menerima SK Maka sebenarnya dari awal tahun 2022 Bapak Ibu sudah mendapatkan gaji Dan tidak akan menjadi persoalan terkait THR ya Karena THR ini baru terjadi di bulan April Namun yang jadi persoalan adalah karena Molor ya Penetapan NIP3K dan penyelesaian SK Sampai memasuki rentan waktu hari raya Sehingga muncul berbagai persoalan Berkaitan dengan SPMT yang tidak sama dengan TMT tadi Karena banyaknya SPMT yang dibayar per Mei Sedangkan hari raya itu adalah April akhir Maka memang Pemda Ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua Komisi 10 Bapak Fikri Pake Mengungkapkan memang tidak ada gelagat Pemda menghindar Menghindar daripada pembayaran THR Bapak Ibu Sehingga kalau diberikan SPMT Artinya mulai penggajian itu di Mei Bulan Mei Maka Bapak Ibu tentu tidak mendapatkan hak THR Nah disini disebutkan tidak merata ini Karena ada juga ya Kota Kediri contohnya Memberikan berbagai tunjangan termasuk THR Karena mereka disini sudah mulai meletapkan SPMT itu Sejak bulan Februari Bulan Februari Bersamaan dengan TMT Februari Nah itu Bapak Ibu ya permasalahan kedua Sehingga disini kata kuncinya Jangan sampai ini terjadi lagi di tahun 2022 Artinya nanti penetapan NIP3K dan penyelaian SK Harus sesuai dengan skidul yang ditetapkan oleh Panselnas Kemudian permasalahan ketiga Bapak Ibu Berkaitan dengan pelaksanaan P3K tahun 2021 Adalah masalah kontrak yang berbeda Nah masa kontrak yang berbeda Sebagaimana sudah disebutkan pada pasal ke-34 Berkaitan dengan masa kontrak kerja Bapak Ibu itu Kan boleh minimal 1 tahun Maksimal 5 tahun Nah karena ada kata-kata antara 1 dan 5 tahun Maka banyak Pemda yang menetapkan masa kontrak berbeda-beda Sesuai dengan kepentingan politik dan lain sebagainya Sehingga kita dapati ada Pemda yang menetapkan 5 tahun Yang semestinya 5 tahun Ada juga yang menetapkan 1 tahun Pembahasan tentang masalah kontrak kerja yang berbeda ini Sudah kami bahas dalam 2 video sekaligus ya Bapak Ibu Ini video tentang masa kontrak 1 tahun Yaitu video yang ini Waspada saja P3K dikontrak hanya 1 tahun Cek kemungkinan yang terjadi Nah dalam video ini dibahas beberapa alasan Mengapa Pemda menetapkan 1 tahun Pertama karena usia ya Bapak Ibu Karena usia Bapak Ibu yang memang mungkin Sudah mencapai mendekati pensiun Maka wajar diberikan kontrak 1 tahun Tapi seandainya usia Bapak Ibu Belum mencapai masa pensiun Masih mencukupi untuk 5 tahun Maka seharusnya 5 tahun Kemudian masalah kedua adalah Mengapa 1 tahun itu karena anggaran ya Karena anggaran Pemda yang merasa ragu Untuk menjamin Bapak Ibu akan dibayar selama 5 tahun Kemudian ketiga masalah politik Artinya pimpinan daerah atau kepala daerah Tidak bersifat proaktif ya Kepada rekan-rekan ASN P3K ini Dan yang terakhir adalah karena lemahnya Pengawasan dari pihak Kemdikbud Ataupun Panselnas Ataupun Kementerian Keuangan Terkait dana yang sudah dialokasikan Namun masih juga digunakan oleh Pemda untuk kepentingan lain Kemudian di video yang satu ini juga Kami bahas masalah kontrak 1 tahun Nah disini kami memberikan juga bahwa Apabila Bapak Ibu dikontrak 1 tahun Tentu Bapak Ibu bekerja dalam keadaan tekanan ya Masih berpikir nanti bagaimana Nanti bagaimana diputus atau tidak Kemudian juga Bapak Ibu tentu tidak mendapatkan Kenaikan gaji berkala Karena ini penting ya Kenaikan gaji berkala Kemudian juga Bapak Ibu akan ada Kecumburan sosial dengan daerah-daerah lain Yang ada kontrak kerja mereka itu adalah 5 tahun Namun disini kami menyampaikan juga 10 sebabnya 10 sebab seorang ASN itu Akan diputus kontrak Namun kalau seandainya 10 sebab ini Tidak terjadi pada Bapak Ibu Meskipun dikontrak 1 tahun Maka tidak akan diputus Nah ini berkaitan dengan masa kontrak Kemudian yang terakhir Masalah keempat Yang dihadapi pada P3K 2021 adalah Masih banyaknya Pemda yang Belum menetapkan Ataupun menyerahkan SK Sehingga disini disebutkan Masih banyak pekan-rekan honorer Yang belum diangkat Meskipun BKN sudah hampir menyelesaikan Penetapan NDP 3K khususnya tahap 1 Sayangnya cukup banyak Pemda yang masih Belum ya menyerahkan SK Katanya sih masalah anggaran Jadi tetap berkaitan ya Bapak Ibu Empat masalah yang sudah kita sampaikan ini Berkaitan pada intinya juga pada masalah anggaran Meskipun sudah dikatakan di jamin 14 bulan Tapi kenyataan di lapangan Itu masih terus terjadi Ketidakpercayaan daerah kepada pihak Kementerian Pendidikan ataupun pihak Panselnas Jadi kita berharap empat masalah ini Tidak akan terulang lagi pada P3K 2022 Alias P3K tahap 3 Sehingga rekan-rekan yang saat ini Tahap 1 yang sudah sebagian kecil ya Sudah menerima SK Ya sudah dapat bersenyum Tersenyum Namun bagi rekan-rekan yang Belum menerima SK Masih menunggu Insya Allah di Bulan Mei dan terus Sampai ke depan Akan mulai ada penyelan SK Yang lebih banyak Karena sudah melewati Masa THR ya Masa Hari Raya Kemudian juga demikian Untuk rekan-rekan yang sudah lulus tahap 2 Yang mungkin juga akan diserahkan Harusnya dalam tahun 2022 ini Harus selesai semua Bersamaan juga dengan selesainya Proses pengangkatan P3K tahun 2022 Yang diprediksi dalam anggaran itu Ada 3 bulan Artinya di bulan Oktober Oktober, November, Desember Itu Bapak Ibu sudah bergaji ya Untuk P3K tahap 3 di tahun 2022 Demikian Bapak Ibu Informasi yang dapat kami sampaikan Berkaitan dengan 4 masalah P3K tahun 2021 Yang harusnya menjadi pelajaran Bagi Kementerian Pendidikan Ataupun Panselnas Agar tahap 3 nanti tidak terulang Seperti yang sudah terjadi Kepada rekan-rekan kita Demikian informasi singkat dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati